Keinformasi lainnya, Pemirsa kami mendapat informasi, penyidik KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan dan kali ini 14 orang yang diduga terkait dengan kasus korupsi di Kalimantan Tengah terjaring OTT KPK di sejumlah tempat. Dari OTT ini, KPK mengamankan sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah dan barang bukti uang ratusan juta rupiah. Kami konfirmasi dari tadi siang sampai dengan malam ini dilakukan kegiatan tangkap tangan. Jadi ada tim penindakan KPK yang ditugaskan karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi. Hari ini, maka kami lakukan kegiatan tangkap tangan dan mengamankan 14 orang. Jadi 14 orang yang diamankan itu ada yang dari pihak swasta dan ada yang dari pihak anggota DPRD Kalimantan Tengah. Terkait dengan salah satu kewenangan DPRD Kalimantan Tengah yaitu melakukan pengawasan di bidang perkebunan dan juga lingkungan hidup. Jadi, dan tambahan informasinya ada uang yang diamankan juga tentu saja, ada ratusan juta yang diamankan yang kami duga bukan pemberian pertama di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!